Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Batanghari periode 2022-2025 sebanyak 40 orang. Acara tersebut berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati pada Senin sore. Beginilah suasana pelantikan KNPI Batanghari yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas. Pelantikan dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, Kapolres Batanghari, AKBP Bambang Purwanto, Para Forkopimda, Kepala OPD, dan Pengurus Organisasi Kepemudaan Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua DPD 2 KNPI terpilih Kabupaten Batanghari yang akan menahkodai KNPI periode 2022-2025. Dikatakan Bupati, paradigma berpikir seorang pemuda itu harus berubah seiring zaman. Khusus yang dilantik hari ini, Bupati melihat generasi akhir milenial dan sebagian generasi Z. Untuk itu pola berpikir harus sama dengan anak-anak zaman sekarang, yakni berpikir optimis dengan perubahan. Terima kasih semua pemurus dan terima kasih kepada sahabat kita Pak Iqbal Lulus, Berserta Sekedari Sirena Jui dan Jajaran Pemurus Depit 1 KNPI Pemurus Jambi yang hadir di Kabupaten Batanghari. Jadi kalau memang nanti ada hajatan kami, kami selalu membuka diri bagaimana KNPI berperat aktif dalam rangka memajukan kemaslahan umat di Kabupaten Batanghari. Terima kasih Pak Bores, Pak Kadjari, dan Ketua MPI setelah gadis-kadis yang ada di sini. Saya yakin dengan selaturahmi yang baik di antara kita, maka akan memudahkan keurusan kita, membanjakan umum kita, dan memudahkan rezeki kita semua. Amin. Sekali lagi selamat kepada TPD, dua KNPI perubatan batanghari yang baru ditantik, dan selamat bekerja, mulailah proses pendewasan diri dari hari sekarang. melaporkan.